Bahwa Anies Baswedan sedang menjadi target penjegalan agar tidak dapat mencalonkan diri pada Pilpres 2024, sudah menjadi rahasia umum. Namun, informasi yang dibeberkan pengamat politik Amir Hamzah berdasarkan dokumen yang ia dapat, sangat mengejutkan, karena ternyata ada tangan-tangan asing di balik upaya penjegalan tersebut. Tangan-tangan itulah yang merancam berbagai langkah dan strategi penjegalan terhadap Anies, yang dijalankan melalui operasi bernama Naga Merah Putih. Terakhir saya mengikuti, ada sekelompok pejabat Partai Komunis Cina yang datang ke Jakarta kemudian mengadakan rapat di Pantengdakapuk. Itu kesimpulan mereka adalah pertama, mensukseskan capres yang diusulkan oleh Pak Jokowi, singkatnya ya, mensukseskan pencapresan ganjar. Itu karena apa, menurut dokumen lain yang saya temukan juga, ternyata bahwa ganjar ini sudah dipersiapkan oleh Partai Komunis Cina sejak 3 tahun lalu. Jadi bisa kita lihat, kalau kita lihat dari dokumen yang saya baca bahwa setiap operasi politik yang dilakukan oleh kaki tangan Partai Komunis Cina di Jakarta itu, ini biayanya 200 juta. Nah, kita bisa lihat selama 3 tahun ini kan berapa operasi politik yang dilakukan oleh kaki tangan agen-agen Cina di Indonesia kali 200 juta. Setiap kali operasi itu kan. Nah, ini kan berarti dukungan Cina kepada kaki tangan mereka. Melakukan operasi politik untuk kepentingan mereka, terutama untuk mensukseskan pencapresan ganjar, yang nantinya juga akan berujung pada apa yang diminginkan oleh Cina setelah ganjar terpilih menjadi presiden. Salah satunya adalah melanjutkan legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Khususnya seperti pembangunan ibu kota negara yang nantinya di sana akan dibangun pangkalan militer Cina. Melalasi ini terbongkar menyebabkan negara-negara di luar koalisi Cina kan merasa kalau di sana akan dibangun pangkalan militer Cina di ibu kota baru tentu ini kan akan menimbulkan kerugian kepada mereka. Ini penyebabnya lah makanya dari pihak barat, terutama juga negara-negara timur tengah yang tadinya diharapkan akan berinvestasi untuk kepentingan EKN menunda niat mereka untuk berinvestasi sehingga kan kita lihat belakangan ini Pak Jokowi dan regime-nya agak kesulitan dalam mendapatkan investasi. Nah operasi sekarang ini kalau kita lihat secara nyata dan ini merupakan wujud bahwa Pak Jokowi memang mendapat tekanan khusus dari Cina di mana beliau begitu terbuka mengadakan cawe-cawe harus cawe-cawe untuk kepentingan nasional terhadap capres ini tapi timbul pertanyaan cawe-cawe-nya Pak Jokowi ini memang untuk kepentingan nasional atau untuk kepentingan Partai Komunis Cina karena calon yang dia paksakan ini adalah calon yang sudah direkomendasikan oleh Partai Komunis Cina dengan didukung oleh operasi politik yang biayanya dari Partai Komunis Cina. Nah tapi saya pikir bahwa ada hal juga yang Pak Jokowi punya reserve, punya persiapan untuk jaga-jaga gitu karena biar bagaimanapun kan segala keputusan ini kan bagaimana manusia berusaha keputusan terakhir ada di tangan Tuhan yang maha kuasa oleh karena itu maka selain cawe-cawe untuk mendukung pencapresan dan mensukseskan pencapresan Janjar Pak Jokowi juga secara terbuka walaupun mungkin belum sepenuh hati memberikan dukungan kepada pencapresan Pak Prabowo tapi persoalan kemudian nanti adalah akan dipengaruhi oleh siapa cawa pres-nya kalau kemarin di PIB menyatakan bahwa menampung AHY sebagai bakal calon cawa pres Sebenarnya ini merupakan usaha untuk menghancurkan koalisi dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kalau juga ada dukungan dari PAN untuk Eriktore menjadi cawapresnya Ganjar, ini juga masih agak lemah karena apa? Untuk menerima ini ibu mereka kan harus memperhitungkan kalau PAN sama PDIP bergabung di parlemen suaranya berapa? Karena stabilitas dari siapa yang akan terpilih menjadi pasangan apa yang terpilih nanti pada pemilu nanti sangat tergantung kepada kondisi kekuatan di parlemen. Saya menganalisa bahwa kemungkinan besar ibu mereka lebih merasa safe kalau yang menjadi cawapresnya Ganjar itu adalah Budi Gunawan yang sekarang menjawab Kepala Bin. Karena apa? Mungkin ibu Mega beranggapan bahwa walaupun dia sudah secara terbuka memutuskan mencapreskan Ganjar sebagai petugas partainya, tapi mungkin ada faktor-faktor kelemahan. Faktor-faktor kelemahan pada diri Ganjar yang diketahui oleh ibu Mega. Misalnya seperti bahasanya, kata-katanya menyinggung perasaan umat Islam. Atau sikapnya yang merasa bertanya, salah saya apa kalau saya nonton film porno? Padahal ini kan bahasa yang sebenarnya tidak boleh keluar dari seorang elite politik bangsa yang kepingin diajukan menjadi calon presiden. Nah, itu faktornya di situ. Nah, kemudian kita lihat, kan ada benturan-benturan dengan melihat reserve yang dilakukan oleh Pak Jokowi di mana juga memberi dukungan kepada Pak Prabowo. Namun di satu sisi, ada gejala bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan dukungan Partai Komunis Cina melalui anggota-anggota delegasinya yang secara berkala tiap bulan sekali datang ke Jakarta. Itu sudah secara sangat sistematis sekali menyusun rencana untuk menggagalkan pencaparesan Anies Baswedan. Tapi kan realitas masyarakat dan realitas global mereka juga tidak bisa abaikan. Karena apa? Kalau kita bicara Anies Baswedan, kita mulai melihat dia perjalanannya ke Inggris menyampaikan paparan di Hatam House, kemudian almamater dia di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Kemudian teman dia dengan Perdana Menteri atau salah satu menteri Jepang sekarang, sahabat teman kuliah dia. Ini juga kan faktor-faktor yang akan mempengaruhi. Sehingga Partai Komunis Cina juga berfikir. Nah, fikir ini sebenarnya terus terang saja. Secara awal saya sudah mencium gejala bahwa memang ada rancangan khusus yang sebenarnya sudah diolah oleh Pak Yusuf Kala dengan gengnya sejak beberapa tahun lalu, dan tidak tiga tahun lalu, adalah untuk menyandingkan Prabowo Capres, Anies Baswedan, Cawapres. Nah, ternyata ini dalam dokumen rapat Partai Komunis Cina yang saya peroleh, ini juga salah satu pilihan. Andai kata mereka gagal melakukan tekanan untuk mencapreskan ganjar karena tekanan publik dalam negeri belakangan ini kalau kita lihat kan lebih banyak suara masyarakat ini kan ke Anies sama Prabowo. Kan, warangkali bahwa memang ada sekelompok-kelompok Islam yang merasa sakit hati, kurang puas terhadap Pak Prabowo karena kadangnya dia tihak di luar, kemudian dia pilih untuk menjadi bagian daripada reziminya Pak Jokowi, itu juga faktor politik yang tentu kan harus menjadi pertimbangan dalam kita melihat realitas dan dinamika politik yang ada ini. Nah, tapi kita lihat di situ. Sementara, di satu sisi, dari strategi Partai Komunis Cina merusak pencapresan Anies Baswedan, itu juga berarti harus merusak kekuatan politik sosial ekonomi yang dipegang oleh Yusuf Kala. Dan ini yang sedang diakukan oleh Cina dengan apa yang disebut operasi merah putih, enaga merah putih. Yang saya bilang tadi, untuk setiap langkah operasi politik, misalnya, katakanlah mereka suruh mendeklarasikan satu kejatan, kan itu 200 juta. Nah, kita hitung saja, satu hari bisa ada. Kalau ada 5-6 deklarasi di mana-mana, itu sudah berapa gitu kan. Nah, inilah masalah-masalah yang harus kita lihat, sehingga yang kita harapkan adalah yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 nanti, bukan boneka dari satu kekuatan lain. Tapi betul-betul pasangan yang dia akan bekerja untuk kepentingan nasional, sebagaimana yang berulang kali, saya katakan, kepentingan nasional itu secara tegas tertulis dengan gamblang dalam alenaya keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di samping itu, harapan kepada mereka yang akan terpilih nanti adalah keinginan masyarakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Versi 18 Agustus 1945, saya katakan, tidak terlalu sulit karena apa? Kalau kita berbicara dari peraket hukum tata negara, dekret presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kan belum dicabut. Walaupun Undang-Undang ini sudah diadendung gitu kan. Nah jadi, dekret presiden itu bisa kita pakai sebagai jalan keluar untuk merumuskan sebuah konsensus nasional yang kita berikan kepada pasangan terpilih nanti untuk mengumumkan kepada publik pada awal pemerintahan mereka bahwa kita awali pemerintahan kita ini dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan bagaimana harapan masyarakat bangsa pada saat ini. Pak, tadi kan lalu menyebutkan ada yang namanya operasi naga merah putih. Bisa dijelaskan dengan lebih detail, Pak. Itu operasi apa? Tujuannya apa? Dan sasarannya siapa, Pak? Tadi yang saya bilang masuk dua. Menggagalkan Anies dan mensukseskan pencapresan gagal. Mereka usaha target mereka agar supaya AHY bisa menjadi capres. Dan itu kan sudah disuarakan kemarin ODPDP yang membuka peluang bagi pencawa presan AHY. Tetapi dari strategi politik dari operasi mereka kita baca bahwa hasil intervensi mereka kepada PDIP lewat terakhir nasi kemarin sehingga PDIP menyuarakan nama AHY sebagai bakal calon wakil presiden sebenarnya adalah untuk merusak koalisi. Nah, memang ada sesuatu yang barangkali mereka tidak tahu secara secara menyeluruh sehingga mereka juga akan melakukan tekanan kepada Nasdem karena faktor BTS. tapi kan jangan kita lupa bahwa faktor BTS ini kan tidak menyeret Nasdem saja. Partai-partai politik lain juga kena bahkan mungkin orang di lingkungan istana pun kena jadi kesulitannya di situ. Sementara ceritanya Pak Mahmud mengenai 349 triliun juga belum-belum selesai-selesai juga kemudian kemudian dengan beberapa berita dari luar negeri yang memunculkan bahwa pinjaman tersembunyian dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Cina susah membahayakan ada yang menyatakan bahwa kalau pakar ekonomi menyatakan ini membahayakan ekonomi kita tapi saya menyatakan bukan saja membahayakan ekonomi kita membahayakan kedualatan bangsa ini karena apa? Justru melalui pinjaman tersembunyi itulah Presiden Jokowi tidak bisa menolak tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia ini faktor yang menyangkut kerulatan negara yang saya bilang makanya satu-satunya negara yang punya kelemahan dalam memelihara keamanan nasionalnya di ASEAN adalah Indonesia karena semua negara ASEAN ini punya undang-undang keamanan nasional Indonesia saja tidak punya undang-undang keamanan nasional Pak, tadi kan Pak menyebut bahwa Nagame jelas sekali operasi Nagame Nagame Rakhwiti itu apa? artinya kan operasi ini sangat berbahaya terutama untuk kedaulatan negara ini juga bagi yang menjadi sasarannya sasarannya kan jelas Anies Basbadan menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh Anies Basbadan ataupun orang-orang nasionalis yang masih mencintai negara ini untuk bisa menggagalkan operasi itu Pak? Sekali lagi ini sebenarnya tanggung jawab kita semua pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina dengan agen-agennya di Jakarta di Indonesia yang merupakan sebuah kegiatan yang syarat dengan cara-cara kerja intelijen ini dipantung oleh intelijen kita atau kita lihat ada kenal dokumen itu kan pengakuan mereka bahwa ada seorang anggota mereka kaki tangan mereka yang namanya LT kan punya akses ke istana yang kemarin juga dia baru pulang dari Beijing kemudian disini ada satu kelompok yang namanya Panitia Persiapan Pembentukan Negara Komunis Rakyat Indonesia jadi bukan lagi PKI kan yang orang sebut PKI Gaya Baru itu adalah nama dari partai yang akan mereka bentuk yang namanya Negara Komunis Republik Indonesia Negara Komunis Rakyat Indonesia Bukan partai Komunis bukan partai Komunis Rakyat Indonesia bukan iya partai Komunis partai Komunis Rakyat Indonesia nah itu yang kita lihat nah ini apa itu akan bisa mereka selesaikan apabila target-target operasi mereka menghancurkan Anis membatalkan penjabresan Anis memaksakan supaya juga calon wakil presiden yang mereka dukung nanti bisa memecah koalisi perubahan ini berarti demokrat malahan ada dokumen bahwa apabila demokrat tidak mengikuti ini maka mereka akan melakukan tekanan kepada Mahkamah Agung untuk mengeloloskan PKI-nya Muldoko dan itu kan sudah kita dengar bahwa ada beberapa hakim yang menengari perkara ini yang juga diancam secara diam-diam kalau lu mau aman lu putuskan Muldoko yang menang kalau tidak nanti kasus lu kami buka jadi nanti budaya politik budaya praktek tata negara seperti ini yang bikin negara kita yang tidak pernah stabil nanti kita akan menjadi bangsa yang gali kubur hari ini orang menggali kuburnya si A besok orang menggali kubur si B lusa orang menggali kubur si C dan negara ini kita berlayu terus sama halnya ketika Prabowo belum capres orang tidak bicara penculikan yang orang tidak tahu junturungannya seperti apa ketika Prabowo tidak capres orang tidak bicara demo di depan terisaki dan di Cunghanggi ya kan ketika bicara tentang Jawa Pres akhirnya orang bicara tentang kebuburkan SBM beberapa tahun lalu akhirnya nanti kita akan menjadi negara yang tiap hari gali kuburnya barang busuk yang sudah kita tanam kita bongkar lagi kita bongkar lagi akhirnya kan negara ini terus-menerus diwarnai oleh bau busuk akhirnya kita akan mati kiram bau busuk itu Pak di negara kita kan ada namanya Baiz ada namanya Bin nah sementara operasi naga merah putih itu terus berjalan apakah ini artinya Baiz mau Bin Bin itu sudah kecolongan atau gimana Pak sulit juga untuk kita katakan karena apa Rusia dan Ukraina sekarang sedang berperang tapi kalau Anda tahu kepala intelijian Rusia dan kepala intelijian di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia dan ini memang berlaku di dunia intelijen saya punya dokumen Amerika musuh dengan Cina Mosad ini kan teman Amerika tapi Mosad bisa bekerja sama dengan Cina untuk mencuri dokumen dari Amerika Serikat jadi susah nah kita mau menyatakan mereka tidak berfungsi juga susah tapi bisa juga dalam theory intelijen udah biar aja dia masuk disitu kalau saya tanya mereka ya biar aja Bung Amir mereka disitu yang kita tahu ada disitu nanti sehatnya tinggal kita berondong aja yang terjadi di Mosad itu bukan dia hebat sehingga dia bisa melumpuhkan Yasser Arafat tetapi karena dia bisa mempengaruhi pengawalnya Yasser Arafat sehingga setiap gerakan Yasser Arafat dilaporkan ke Mosad dan harga dari laporan dia seribu dolar Amerika Serikat dokumen itu saya pun saya baca literaturnya saya baca jadi bukan karena Mosad hebat karena apa mempengaruhi seorang untuk menjadi pengkhianat paling gampang cuma tiga faktor emosi duit wanita Presiden Jokowi sekarang bisa dipengaruhi oleh China karena emosinya terhadap kekuasaan emosi memperkuasa terus seolah-olah saya adalah raja akhirnya menjadi budak menjadi boneka jadi tiga hal itu aja emosi duit perempuan yuk karena emosi mau kayak ya dikasih orang tahu mereka pola jari Pak jika Mosad menggunakan pola-pola seperti itu apakah PKC atau komunisinya pola yang saya bilang tadi bukan cuma Mosad semua pimpinan intelijen semua institusi intelijen polanya sama mempengaruhi orang itu cuma tiga cuma ada pilihan cara dalam melakukan operasi misalnya sasaran saya Anda sasaran Mosad Anda sasaran Cina Anda tergantung siapa yang cepat siapa yang banyak siapa yang pintar siapa yang lihai apalagi apalagi sekarang ini kita kalau berdasarkan agama kita terima sumbangan mesti kita tanya dulu ini uangnya dari mana kalau sekarang semua mesti terima aja nggak tahu dikorupsi jadi kita tidak pernah punya keberanian untuk menegakkan kebenaran Pak mau tanya nih kan tadi sudah jelas nih serangan terhadap Pak Anies itu luar biasa dan kita tahu Pak Anies juga selama ini melakukan upaya-upaya tertentu tapi dengan adanya operasi itu menurut Bapak kemampuan Anies maupun timnya untuk meng-counter operasi merah putih itu apa Pak? jadi saya lihat sekarang ini Anies ada tiga kelompok pendukung partai koalisi perubahan paralelawan ya ada lagi tim delapan ini orang belum tahu nih tim delapan itu siapa? saya ingin sebut orang dulu belum tahu tim delapan ini orang-orang yang paling dekat dengan Anies secara pribadi paling dekat dengan Anies mirip-mirip orang yang pernah diangkat oleh Anies jadi tiga UPP untuk duduk di komisaris-komisaris oh ya dan mereka sudah siapkan poskonya dimana saya tahu tetapi seperti yang saya bilang jauh sebelum orang ngomong tentang Jawa Pres saya sudah bilang kalau lihat dari kepentingan nasional maka saya mau sampaikan kepada masyarakat bangsa ini tiga pasangan Prabowo dengan Anies Gatot Nurmantio dengan Rizal Ramli atau Andika Perkasa mengenai Sandi karena apa konstitusi kita kan berujung pada terwujudnya keamanan dan kesejahteraan nasional kalau dulu dihankan orang bilang jahkan kesejahteraan dan keamanan nah ini yang sampai sekarang belum kita milih undang-undang tentang kejahteraan nasional itu mana undang-undang tentang keamanan nasional itu mana akhirnya praktik ketatanegaraan kita selalu menyimpang selalu bias dan karena itulah maka gampang dipengaruhi intervensi invasi macam-macam sehingga kalau kita mau bilang musuh terbesar Anies itu musuh terbesar Prabowo itu bukan pada Partai Komunis musuh terbesar mereka itu orang-orang sekelilingnya jadi artinya solusi dari untuk mengatasi operasi itu adalah Gerindra harus punya keberanian untuk menyatakan itu oke berkualisi dengan koalisi perubahan ya iya harus punya keberanian dan sekarang kan pada takut adem iya saya akan usah untuk melanjutkan legasi satu hal saja pernah satu wartawan tanya saya saya bilang anda kira gampang kedutaan besar di Jakarta ini dipindahkan ke Penaja iya maka pindah ibu kota lalu kita bilang pindah ibu kota kotanya udah ada belum kan belum ada kotanya ini terjebak oleh mimpi indahnya Jokowel kita bilang pindah ibu kota ibu kotanya saja baru babat tanah baru urus tanah baru mempasang beton gimana sih Amerika pindah dari New York ke Washington kotanya udah ada Jerman pindah dari Bon ke Berlin kotanya udah ada Singapura Malaysia pindah kotanya udah ada ini bukan kita mau pindah ke hutan Balantara yang baru sekarang terjadi kan cari investasi untuk bangun para capres juga punya keberanian untuk menjelaskan itu akhirnya mereka juga setengah-setengah mendapat dukungan masyarakat saya dari dulu dan sampai sekarang barangkali pendukungan saya kepada para orang sebagai ucapan terima kasih karena waktu saya memimpin Pogja penyelesaian konflik Maluku ditugaskan oleh Presiden Gus Dur ke Uni Eropa untuk memberi penjelasan tentang kondisi konflik Maluku satu saya di Gus Dur gak kasih saya dulu biaya itu saya peroleh dari Pak Prabowo diantara oleh yang namanya Muslim sama satu lagi adik dari General Ampi yang dulu teman saya di Golkar hanya karena para orang tahu bahwa ketika namanya disebut dalam konflik Maluku saya bilang tidak padahal berapa general yang harus dihadapi dalam konflik Maluku yang dulu dalam tim penyelesaian konflik Maluku dulu berapa general oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati